Aku untung, kamu buntung. Itulah yang saya sering pikirkan di awal kami membangun hubungan peranikah kami. Karena saya sudah gagal berkali-kali dengan banyak pria dan saya sudah kehilangan keperawanan. Bahkan saya sudah aborsi. Jadi saya berpikir saya sudah tidak perawan. Sedangkan Doni belum pernah pacaran. Dia masih berjaka. Jadi ibarat barang, kalau saya ini barang second, barang bekas, dia tuh orisinil. Saya tahu masa lalu Sandy gelap. Tapi saya tidak menyangka. Segelap itu. Jadi ketika Sandy terbuka, dia sudah pernah aborsi. Tidak mudah untuk saya menerima itu. Bahkan saya sempat berpikir kalau wanita sudah aborsi masih perawan gadis atau tidak ya. Kelihatannya bodoh. Tapi memang itulah yang terjadi. Butuh 6 bulan untuk saya bisa benar-benar sembuh dan menerima masa lalu Sandy. Ketika Tuhan bertanya, kamu pikir kamu siapa? Aku Tuhan Allahmu menerima Sandy. Kenapa kamu gak bisa terima dia? Kamu sombong. Dan Tuhan memulihkan hati saya. Saya pun juga demikian. Pada waktu saya berdoa, Tuhan juga bertanya kepada saya. Aku tidak suka ya kamu ngomong sama Doni. Dia buntung dapat kamu, kamu untung dapat dia. Kamu pikir kamu siapa? Dan Tuhan berkata, kamu tahu kamu itu putri kerajaan sorga. Doni untung menikah dengan kamu. Dan disitulah saya mengalami pemulihan gambar diri saya. Saya untung menikah dengan Doni. Saya juga untung menikah sama Doni. Doni. Terima kasih.